Jangan lupa tombol subscribe like and share Bila hati kita ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang kotor Maka cahaya iman Islam itu kadang akan bisa memancar Maka artinya manisnya ibadah itu kadang akan bisa kita rasakan Contohnya yang kotor-kotor di dalam hati kita ini Kehubid dunia seperti mencintai dunia Orang yang masih mencintai dunia itu kadang akan bisa merasakan manisnya sembahyang Kenapa sebabnya? Karena pikirannya dunia Orang yang hubud dunia, mencintai dunia itu kadang akan bisa merasakan manisnya baca Quran Paling mampu sajus sehari Paling kawal belum puasaan juga Bisa-bisa kadang mampu sajus sehari Karena begitu pahitnya Al-Quran di hati orang yang hubud dunia Wazikir, manisnya zikir Kadang akan dapat manis zikir kalau hati kita dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia ini Wahubbil jah Suka kedudukan Suka kedudukan, kepangkatan Warri asah, suka kepemimpinan Nah orang ini dalam hatinya ingin agar jadi pemimpin Orang yang ingin dalam hatinya agar punya kedudukan yang tinggi Orang yang di dalam hatinya ingin mencapai dunia sebanyak-banyaknya Nah orang-orang seperti ini hatinya dipenuhi dengan hal-hal itu Maka cahaya iman, cahaya islam Kadang akan memancar dari hatinya itu Nah para muhibbin rahimakumullah Dan yang selain daripada itu Daripada maksiat-maksiat yang ada di dalam hati Kalau hikdi seperti dendam Orang yang dendam kadang akan bisa merasakan manisnya ibadah Apalagi walhasadi orang yang dengki Kadang akan bisa merasakan manisnya ibadah Orang yang menghandaki kejahatan kepada orang lain Itu pun kadang akan bisa dapat manisnya ibadah Orang yang menghandaki jahat orang lain Dia menghandaki orang lain itu rugi Dia menghandaki orang lain itu susah Dia menghandaki orang lain itu sengsara Dia hanya menghandaki dirinya yang makmur Hanya dirinya yang beruntung Hanya dirinya yang menang Nah ini mengharapnya adalah Menghandaki kejahatan kepada orang-orang lain Nah ini sifat-sifat yang tercelak di dalam hati kita Bila hati kita ada berkehendak untung Hanya kita orang lain rugi Nah ini sudah Menghandaki kejahatan kepada orang lain Yang penting seorang untung Yang penting seorang untung Orang lain kayak apakah dia tahu urusannya Nah ini mengharapnya Sudah mementingkan diri sendiri Itu termasuk ma'asil kalbi Ma'asyat dalam hati kita Para muhibbin rahimakumullah Nah jadi sifat-sifat itu Sifat-sifat yang tersebut tadi Itulah yang menyebabkan cahaya-cahaya itu Kadang bisa menyinari Menyinari hati kita Kadang bisa menyinari anggota tubuh kita Sehingga segala ibadah Yang dipardukan Yang disuruh oleh Allah itu Terasa berat untuk kita laksanakan Terasa susah Melaksanakan ibadah kepada Allah Karena hati kita dipenuhi itu tadi Akibatnya cahaya iman Cahaya Islam Kadang bisa menerangi Wahab ibn al-wardi sungguh ditanya orang Apakah bisa mendapatkan lezatnya taat Orang yang maksiat itu Orang yang maksiat itu apakah bisa Mendapatkan lezatnya sumbahya Lezatnya tahajud Lezatnya zikir Bisa lah orang maksiat Jangan kan orang yang maksiat Orang yang mencita-cita maksiat Karena akan bisa mendapatkan manisnya ibadah Jangankan orang maksiat Orang yang handak maksiat saja Sudah dihukum Allah Dengan dicegahnya manisnya ibadah itu Nah para muhibbin rahimakumullah Ada di zaman dahulu Sebelum zaman nabi kita Seseorang ini munajat kepada Allah Ya Allah Seringkali aku berbuat maksiat Tetapi engkau tidak pernah menghukum aku Sekian banyak maksiat yang aku lakukan kepada engkau Engkau tidak menghukum aku ya Allah Allah menjawab Dengan jawaban Wahai hambaku Apakah selama ini engkau merasakan Lezatnya ibadah Kepadaku Nah si hamba tadi menjawab Tidak wahai Tuhan Tuhan berkata Itulah hukuman yang kuberikan kepada engkau Jadi Kalau kita merasa ibadah itu pahit Merasa ibadah itu kadai nyaman Merasa zikir itu kadai nyaman Itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Akibat banyaknya dosa yang kita berbuat itu Nah antara lain dosa-dosa yang ada di dalam Di dalam hati kita itu Jangan lupa tolong subscribe like and share Terima kasih telah menonton!